Adik-adik, saudara-saudari yang terkasih, para romo, para frater, dan bruder, masih ada kekuatan untuk mendengarkan? Terima kasih. Saudara sekalian, hidup yang mengandalkan Allah, itulah yang menjadi sumber kebahagiaan. Saya akan memberikan tema humili saya pada misa penutup dalam rangkaian acara rekoleksi kita yang berjudul Kami Tidak Akan Berhenti, Bermisi. Saudara sekalian, ada dua kisah yang akan saya kisahkan, ceritakan kepada adik-adik sekalian, saudara sekalian. Pertama, yaitu ketika saya bertugas di Kamerun, di Seminari Tinggi CM Yaounde. Saudara sekalian, setiap siang, biasanya anak-anak sekolah yang tetangga dekat dengan seminari, biasanya mereka sekitar jam satu berdatangan di seminari. Mereka bersama-sama mencari air, karena di Kamerun itu sulit air yang ada hanya di seminari. Karena di seminari itu termasuk tempat yang modern. Pada suatu siang, mereka biasanya berkumpul, mencari air, kemudian minum air, dan juga kadang-kadang bermain-main di situ. Suatu saat, saya bertanya kepada mereka, kenapa tidak langsung pulang? Anak-anak ini menjawab, kalau pulang, ibu belum selesai memasak. Jadi, anak-anak itu pulang sekolah, mereka semua menunggu waktu selesai ibunya memasak, dengan di seminari, mencari air, mainan air, kadang-kadang mereka mandi. Kemudian saya tanya, lah memangnya ibu masak jam berapa? Ya masaknya ya jam 2. Nah pagi kamu makan. Tidak. Mereka makannya mengapa jam 3? Supaya tidak jauh dengan waktunya tidur. Sehingga satu kali dalam sehari, mereka hanya makan satu kali. Hanya jam 3. Kalau sepagi makan roti yang panjang itu, kemudian baru makan jam 3. Itu pun juga makan yang makanan seadanya, dan nanti pagi lagi makan. Jadi, malam tidak ada makan. Biasanya mereka juga membawa botol untuk dibawa pulang, untuk memasak ibunya, untuk membantu memasak ibu. Bukan masak ibunya. Kita, saya lihat mereka itu kalau di seminari, senang sekali mereka bermain, kejar-kejaran, lari-lari. Ketika gembira sekali, kemiskinan dan kekurangan yang mereka halangi, yang alami, tidak menjadi penghalang untuk mengalami kebahagiaan. Coba saya tanya kepada kalian semua, berapa kali Anda makan? Pasti tiga kali sehari. Kalau tidak mau makan, justru ibumu yang bingung. Tetapi di Kamerun, anak-anak tidak makan, karena ya memang tidak ada yang dimakan. Hanya satu kali dalam sehari, jam 3 itu. Tetapi mereka tidak kehilangan kebahagiaan, bermain, kejar-kejaran, bercerita, berjengkerama dengan teman-temannya. Itu kisah yang pertama, bahwa kemiskinan, penderitaan, kekurangan, keterbatasan, tidak menghalangi seseorang untuk menemukan suka, cita, dan kebahagiaan. karena orang bisa berpendapat kebahagiaan itu kalau dia itu mempunyai uang yang banyak, mungkin gadgetnya itu, gawaynya itu juga modern, misalnya iPhone, macam-macam punya, atau juga dia mempunyai jabatan yang membuat orang, wah, senang kalau dikagumi orang. kemarin itu Romo melihat tontonan televisi, Dilan hadir, Dilan 1991 hadir. Banyak anak muda sampai pingsan-pingsan melihat Dilan memegang kakinya saja sudah senang. saya lihat ini zaman apa gitu ya, orang suka dipuja-puja seperti itu ya, seperti dewa. Anak-anak muda sudah tidak bisa berpikir dengan baik yang seperti itu saja dipuja-puja, tapi orang yang kerja keras, anak-anak yang berprestasi, anak-anak yang dengan terbatas tapi berprestasi, tidak pernah menarik bagi mereka. Tetapi orang yang terkena filmnya banyak ditonton, dikagumi cowok dan cewek, itulah yang dicari. Tapi itu tidak terletak dalam itu semua kebahagiaan itu. Kisah kedua, selama bertugas di Paris, Romo bertugas mendampingi para pesiarah juga di kapel medali wasiat Paris, di mana kapel itu menjadi pusat keheningan di kota Paris. Artinya, bahwa banyak orang datang untuk berdoa, untuk menimba kekuatan, karena disitulah dulu Bunda Maria menampakkan diri kepada siapa? Santa Catarina Labore. Maka tidak heran kalau orang seluruh dunia datang ke sana untuk bersiarah. banyak orang Indonesia juga datang ke sana untuk bersiarah. Pada suatu saat, hari Sabtu, karena Romo bertugas di sana setiap hari satu, di satu kantor gitu, di ruangan, ada satu anak yang datang, bukan anak ya, orang dewasa ya, sudah usia remaja, dewasa. Dia datang ke tempat saya untuk menyeseringkan pengalaman hidupnya. Pemuda ini merasa hampa ketika dia mempunyai banyak segalanya. Dia menjadi pegawai salah satu asuransi di Paris, mendapat jabatan yang baik, ia juga sudah mempunyai rumah apartemen sendiri, sudah mempunyai mobil sendiri, hartanya juga tidak sedikit, dia juga berasal dari keluarga Katolik yang taat, yang baik, tetapi dia merasa hampa. dia tidak merasakan kebahagiaan dengan semuanya itu. Kemudian dia merasa ingin membuat sesuatu untuk gereja. Karena dia mendengar bahwa di Perancis ini atau di Paris itu ada program untuk anak muda yang dikirim menjadi misionaris ke Asia. Saya langsung ingat, memang di tetangga kami itu ada salah satu komunitas yang namanya MEP singkatan dari Mission Etrange de Paris itu adalah Romo-Romo dulu Romo-Romo Perancis yang dikirim ke Asia di Vietnam, Thailand, Indonesia, kemudian di Kamboja, Cina, Jepang untuk bermisi. Akhirnya saya arahkan ke sana karena banyak anak muda yang kaum yang sudah mapan hidupnya atau yang masih kuliah berani pergi misi ke Asia bergabung dengan MEP ini. Kita lihat bagaimana anak muda ini kebahagiaan tidak dilihat dari apa tadi? Kekayaan, suksesnya hidup, keberhasilan finansia, keluarga yang segar mapan, tetapi dia tetap hampa. dia mencari supaya hidupnya bermakna bagi sesama dia rela pergi untuk diutus biasanya satu tahun sampai dua tahun diutus ke salah satu negara di Asia. Saudara-saudari yang terkasih dua kisah yang Roma berikan tadi menjadi inspirasi untuk memahami Injil hari ini. Saudara sekalian bacaan minggu ini mengundang saya kami para Romo Frater Bruder dan adik-adik sekalian untuk menanggapi apa? Panggilan Tuhan Panggilan Tuhan pertama-tama adalah bertobat kita semua bertobat ingin memberikan hidup kita untuk Allah dan juga untuk sesama seperti dalam bacaan pertama tadi kita semua mendengarkan diberkatilah orang yang apa tadi mengandalkan Tuhan bukan mengandalkan kekayaan mengandalkan Tuhan yang menaruh harapannya pada Tuhan saudara sekalian kita diundang untuk mengandalkan Tuhan mengandalkan Allah dalam hidup kita kebahagiaan itu tidak diletakkan di dalam seseorang di dalam sesuatu tetapi di dalam Allah kalau kalian mengharapkan pada seseorang kadang-kadang seseorang bisa berubah pada sesuatu sesuatu bisa kadang-kadang hilang tetapi Allah tidak pernah hilang dari dirimu Allah selalu menjadi harta berharga bagi diri kita karena Allah adalah sumber pengharapan ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi batang air dan tidak mengalami datangnya panas terik yang daunnya tetap hijau yang tidak khawatir dalam tahun kering tidak berhenti menghasilkan buah juga ditegaskan dalam masmur yang kita nyanyikan tadi bahagia ku terikat pada Yahweh harapanku pada Allah Tuhan saudara sekalian sekali lagi tidak ada yang rugi kalau kita mengandalkan Tuhan adik-adik kemarin meninggalkan segala-galanya pulang berangkat ke sekolah mungkin pulang sekolah langsung berangkat ke sini meninggalkan malam minggunya meninggalkan main dengan temannya janjian-janjian untuk apa untuk memilih datang ke sini bertemu dengan teman-teman untuk merenungkan kembali sabda Tuhan Tuhan hambamu mendengarkan mengandalkan Tuhan dalam hidup kita selanjutnya dalam bacaan Injil yang kita dengarkan tadi sabda bahagia yang Yesus ajarkan kepada kita Yesus bukan sedang mengutuk orang kaya tidak Yesus tadi kalau mengatakan celakalah 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 Yesus tidak pernah mengutuk siapapun orang kaya pun tidak dia kutuk tetapi Yesus ingin mengajak kita untuk melihat mengubah cara pandang baru kita melihat segala sesuatu kebahagiaan itu didasarkan pada segala sesuatu yang berasal dari Allah bukan yang berasal dari dunia ini kita diminta untuk tidak tertarik pada ciptaan saja tetapi pada pencipta itulah yang ingin kita lakukan cara hidup demikian menjadi cara hidup setiap orang beriman cara hidup orang beriman tidaklah seperti orang yang mencari kebahagiaannya dengan mencari penghiburan pada kekayaan pada seseorang pada jabatan pada yang mendapatkan kenyamanan keamanan tetapi rela untuk mengikuti Yesus kemarin kita sudah melihat sharingnya Romo-Romo dari Suriname dari Solomon Island dari Roma semuanya menunjukkan ada segi suka duka suka cita kadang-kadang kesulitan tapi kita lihat mereka semua para Romo misionaris memberi teladan kebahagiaan mari kita semua diutus kita diutus kepada orang-orang yang tidak diperhatikan orang miskin teman-teman kita yang tidak seringkali dikucilkan orang kita dekati karena disitulah juga Tuhan menyadarkan kita bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah mereka mari kita semua ingat akan sabda Yesus segala sesuatu yang kau lakukan untuk saudara yang paling hina ini itu engkau lakukan untuk aku Yesus hadir di tengah-tengah orang miskin kita pun berani untuk diutus mewartakan cinta itu kepada mereka semua berkat Tuhan menyertai kita amin republik republik mampun 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 2019 makin tidak akan berhenti berhisi Sampai jumpa di video selanjutnya.